Intro Mengawali Lintas Banua hari ini, program Satu Desa, Satu Bidan dalam upaya mendapatkan pelayanan kesehatan ternyata hingga sampai saat ini belum terrealisasi. Faktanya masih banyak desa yang tidak memiliki bidan. Program Satu Desa, Satu Bidan dalam upaya pemerataan pelayanan kesehatan dalam hal persalinan ternyata belum sepenuhnya terrealisasi. Faktanya hingga sampai saat ini masih banyak desa yang tidak memiliki bidan. Setidaknya hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kalsel Gina Mariati saat gelaran rapat kerja bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel dan UPTD terkait rencana realisasi program kegiatan tahun 2023 dan rencana kerja anggaran 2024. Menyikapi hal itu, Kepulau Dinas Kesehatan Kalsel di Yaudin mengaku sudah melakukan upaya untuk bisa merealisasikan program Satu Desa, Satu Bidan tersebut. Salah satunya dengan mengusulkan bantuan tenaga kesehatan kontrak ke Kementerian Kesehatan, namun sampai saat ini masih belum ada tanggapan. Menyusul belum adanya jawaban dari Kementerian Kesehatan, Ketua Komisi 4 DPRD Kalsel, Lutfi Saipudin, meminta kepada Dinas Kesehatan untuk kembali menindaklanjuti melalui kunjungan bersama antara Dinas Kesehatan dengan DPRD Kalsel ke Kementerian Kesehatan di Jakarta, karena Kalsel masih banyak memerlukan tenaga kesehatan kontrak. Ada beberapa persis kesepakatan kita untuk beberapa hal yang perlu ditingkatkan tadi, dan juga tadi timbul muncul satu permasalahan yang perlu kita perjuangan bersama-sama berkait adanya pembatasan sekarang penerimaan untuk tenaga kontrak atau kontrak di bidang kesehatan. Nah, namun kondisinya di provinsi kita, kita masih memerlukan banyak sekali tenaga-tenaga kontrak di bidang kesehatan, sehingga ini perlu nanti ditindaklanjuti dengan adanya kunjungan bersama antara Dinas Kesehatan Provinsi dengan Komisi 4, untuk sama-sama kita ingin memperjuangkan, ingin mencari solusinya ke DPRD Kalsel. Selain mempertanyakan tenaga bidang dalam rapat tersebut, Komisi 4 juga mempertanyakan terkait usulan aplikasi Kalsel sehat yang dipromotori oleh Komisi 4.